Halo teman-teman Ini saya akan Men-share teknik atau cara Bagaimana memperbanyak Pohon teh Jadi yang pertama Yang harus teman-teman lakuin Yaitu kalian Harus mengambil batang pohon tehnya Yang dalam keadaan Matang Dalam arti siap untuk dibikin Stekan seperti ini Tuh Batangnya kokoh Dan Kalian juga harus Menyediakan media Yang sudah Dicampur dengan Pupuk kandang Medianya yang pertama Yaitu Tanah merah Dan Yang kedua Pupuk organik Atau pupuk kandang Baik yang sudah dicampur M4 Ataupun belum Dalam arti Pupuk yang Original Yang sudah Dalam keadaan Menjadi tanah Seperti ini Ini saya lagi Memperbanyak Pohon tehnya Bisa dilihat teman-teman Seperti ini Pohon teh ini Terbilang tanaman Atau Pohon yang memang Tidak ribet dalam Merawatnya Karena mereka Cenderung Cepat tumbuh Dan memang Diperlukan Atau dibutuhkan Kondisi Tanah yang Dingin Udara yang Dingin Dan juga Kelembaban Di Tempat tersebut Ya Seperti itu Sekali lagi Dalam Melakukan Steknya Yang pertama Yang harus teman-teman Lakukan Yaitu Mendapatkan Batang Si pohon tehnya Yang sudah Dalam keadaan Matang Atau siap Untuk Dilakukan Stek Ya Contohnya Seperti ini Ini Hasil Dari Stek Punya Saya Dan beberapa Memang Sudah Ada Yang Keluar Akar Dan Siap Untuk Ditanam Nanti Proses Selanjutnya Saya akan Beritahu Lagi Bagaimana Teknik Penanamannya Seperti ini Teman-teman Teknik Memperbanyak Pohon Teh Yang bisa Kalian Lakukan Di Tempat Kalian Seperti ini Ayo Kita Sebagai Anak Muda Harus Bisa Berkreasi Memanfaatkan Apa Yang Ada Di Sekitar Kita Contohnya Sumber Daya Alam Salah Satunya Yaitu Pohon Teh Oke Dan Saya Akan Saya Akan Memperlihatkan Si Pupuk Kandangnya Seperti ini Pupuk Kandangnya Yang Sudah Dalam Keadaan Menjadi Tanah Ya Teman-teman Polybag Yaitu Yang Berukuran Seperti ini Ya Yang Memang Dipakai Untuk Proses Pembibitan Ya Teman-teman Saiznya Saiz Sedang Seperti ini Oke Terima kasih Yang Telah Menyaksikan Channel Saya Semoga Apa yang Saya bagi Bisa Bermanfaat Buat teman-teman Semuanya Terima kasih Terima kasih